Musik Kasus aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga di salah satu masjid di kampung Jatia Limbung, kecamatan Bajeng, Kapten Goa, Sulawesi Selatan, terhadap Muhammad Haidir, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, terus dikembangkan polisi. Sabtu siang, polisi kembali membekuk tiga pelaku yang turut menganiaya korban hingga tewas. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa golok dan balok kayu. Salah satu tersangka mengaku mendatangi lokasi kejadian setelah mendengar teriakan maling dari pengeras suara masjid. Korban tewas setelah dihakimi warga lantaran menduga korban hendak melakukan pencurian. Selain menewaskan korban, sepeda motor korban juga dibakar warga. Apa namanya Pak? Namanya, eh kaget. Makanya kita bawa itu Pak. Total pelaku aksi main hakim sendiri yang berhasil ditangkap polisi berjumlah 10 orang. Polisi masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah. ICZ berperan menginjak korban sebanyak 4 kali. Hal-hal yang lain selain kasus ini yang belum kami temukan, kami masih lakukan pengembangan. Cukup hari ini yang kita sudah amankan 3 orang pelakunya. Jadi total seluruh? Sudah 10. 7 awal sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan hari ini kembali kita amankan 3. Korban sendiri dihakimi warga hingga tewas pada minggu dini hari 9 Desember 2018. Saat itu korban hendak bernaung dari hujan dan beristirahat di masjid setelah menempuh perjalanan jauh. Naas, salah satu tersangka meneriaki korban maling yang memicu korban dihakimi hingga tewas. Yahya Maulana, Goa Terima kasih telah menonton!